Menggunakan metal detektor, ekstray dan mirror, tim penjinak bom atau jibom berimok poldakal tim Sabtus yang melakukan sterilisasi gereja Santa Teresia di perapatan balik papan kota. Sterilisasi meliputi halaman parkir, ruang tempat ibadah, dan beberapa bangunan di area gereja. Total 32 gereja yang disterilisasi oleh berimok poldakal tim. Sejauh ini tidak ditemukan benda mencurigakan dan membahayakan keselamatan jemaat yang akan melakukan ibadat natal. Sterilisasi di beberapa gereja yang ada di balik papan ini, yang terutama memang gereja-gereja yang besar, jemaatnya sangat banyak. Dan kita melakukan sterilisasi adalah untuk memberi rasa aman, rasa nyaman untuk karena saat ini mulai muncul lagi, tindak-tindak kejahatan terorisme. Jadi intinya kita berusaha untuk menghindari itu. Jadi pemeriksaan meliputi apa saja, Bang? Pemeriksaan kita melakukan menyeluruh. Dan pokoknya sekitar areal gereja ini yang seluruhnya. Meski sterilisasi sudah dilakukan, namun petugas meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar umat Kristiani bisa menjalankan ibadat dengan aman. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan.